Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya Teman-teman bisa lihat Andrew lagi di kantor Di video kali ini Andrew mau bahas tentang bagaimana cara menentukan risk dan reward Yang ideal ya untuk Karena kita lebih banyak menggunakan platform MetaTrader ya Dan kebetulan Andrew juga disini sedang menggunakan platform MetaTrader Teman-teman bisa lihat di layar ya Disini Andrew menggunakan broker Olimtrade MetaTrader 4 ya disini ya Dan ini adalah account real Jadi bukan account demo ya teman-teman bisa lihat Disini account real ya teman-teman bisa lihat ya Andrew Chai ya ini bukan account demo Sekarang Andrew lagi dalam posisi floating profit ya 1.600an dolar Tentunya ini terus bergerak ya Karena kemarin juga Andrew sudah withdrawal beberapa uang Andrew ya di broker ini Untuk tentunya yang namanya trading itu kalau nggak withdraw Ya buat apa? Kalau kita simpen di broker aja Karena kan deposit itu hanya sebagai ketahanan dana ya Kalau ada profit sudah cukup ya harus di withdraw ya Nah tanpa panjang lebar lagi Andrew akan jelaskan Seperti yang tadi Andrew bilang bahwa Bagaimana cara menentukan risk dan reward yang ideal di dalam market ya Nah mari kita pisahkan dulu definisi dari risk dan reward ya Risk itu adalah diambil dari bahasa Atau bisa diartikan dengan bahasa Indonesia yang namanya adalah risiko Jadi setiap kali pengambilan posisi Kita harus sudah mempunyai trading plan Dimana kita akan meresikokan posisi kita Atau di batas apa kita mempersiapkan posisi kita harus di cut loss Atau istilahnya kita membatasi kerugian lah Itu yang disebut dengan risk ya Nah reward itu adalah dimana kita merasa cukup dengan posisi yang kita punya Ya artinya kalau di dalam meta trader ini istilahnya adalah take profitnya Nah banyak sekali pemula yang belum tahu bagaimana cara menentukan risk dan reward yang ideal Yang ideal itu adalah minimal 1 banding 2 Atau kalau teman-teman yakin boleh 1 banding 3 Jangan 1 banding 1 Kalau 1 banding 1 Ya artinya Kalau 5 kali salah 5 kali benar Maka posisi yang teman-teman ambil akan seimbang atau sama Jadi yang bagus itu adalah risk dan reward minimal 1 banding 2 Jadi Andrew akan jelaskan dengan menggunakan word ya Supaya teman-teman ada catatan Nah disini Andrew sudah mengeluarkan wordnya Jadi buat teman-teman yang ingin mencatat silahkan catat Ya dengan tulisan tangan Tapi kalau teman-teman malah catat Andrew akan bagikan word ini ke dalam channel telegram Andrew Profit Training Itu channel telegram yang gratis ya Dan teman-teman bisa ikut di dalam channel telegram tersebut Secara gratis disitu sudah ada ribuan trader yang bergabung ya Andrew akan tulis dulu Jadi topik kita hari ini adalah cara menentukan risk dan reward yang ideal Tadi Andrew sudah bilang risk itu Ya Bahasa Indonesia nya Adalah Resiko Atau risiko ya Nah risiko Ya risiko atau risiko Yang teman-teman bisa toleransi 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 disini artinya adalah Teman-teman bisa menerima kerugian Kerugian Dalam Satu transaksi Nah biasanya Kalau di dalam trading Jika di dalam trading Disebut Dengan Stop Loss Jadi stop loss ini adalah Satu fungsi atau satu fitur Ya Di dalam Meta trader Untuk Membatasi Kerugian Jadi Artinya adalah Stop loss bukan hal yang buruk ya Jadi stop loss itu adalah Hal yang Fitur yang bagus Di mana stop loss ini adalah Fungsinya untuk Membatasi kerugian Ya Karena kalau tidak ada stop loss Kita bisa saja Menderita kerugian Lebih besar lagi Nah Reward Adalah Ya Level Di mana Kita Merasa Cukup Nah ini penting ya Merasa cukup Dalam Posisi Trading Ya Atau Dalam Istilah Trading itu Disebut Dengan Take Profit Nah gitu ya Jadi rumusnya adalah Begitu kita masuk pasar Setelah kita analisa Ya kan Kita kan analisa dulu Setelah analisa Yang kita tentukan pertama adalah Pertama Entry Ya Entrynya buy Atau Sell Nah Kedua Setelah kita menentukan entry Baru kita tentukan yang namanya Stop loss Nah Sama dengan Risk Nah Ketiga Baru tentukan yang namanya Reward Kita balik Take profit Atau dalam hal ini Kita lagi bahas mengenai Reward Ya Nah untuk rasionya Ya Rasio Yang ideal Dalam Risk Dan Reward Oke Berapa Rasio yang ideal Minimal Adalah 1 banding 2 Jadi risknya 1 Dan Reward 2 Atau Jika teman-teman Lebih yakin Lagi Boleh Risknya 1 Rasionya Risknya 1 Reward 3 Teman-teman Arak maklum Andrew ini Lagi nerangin Sambil nulis Jadi agak susah Ini ya Tapi Demi teman-teman Supaya trader Indonesia Bisa lebih maju Andrew pelan-pelan Jelasin Tapi ya itu ya Banyak typo Banyak tulisan-tulisan Yang kadang-kadang Andrew mesti Rapikan lagi Ya Nah Jadi sekarang Kita akan Coba dulu Bagaimana cara Menentukan stop lossnya Dan bagaimana Cara menentukan Rewardnya yang ideal Ya Jadi stop loss itu Ya Adalah Level Dimana Kita Sebagai trader Siap Menerima Menerima Kerugian Oke Nah Kerugian Ini salah Kerugian Ya Nah Andrew akan Perhatikan Bagaimana Cara kita Menentukan stop loss Nah Biasanya Ya Biasanya Nah jadi Andrew sudah punya Artikelnya Nanti teman-teman Tinggal baca ulang aja Ya Tetapi disini Andrew akan Jelaskan ulang lagi Bagaimana cara kita Menentukan stop loss Ya Biasanya Ya stop loss itu Bisa diambil Dari Support Atau Resistance Times Oke ya Kita langsung Praktek Kedalam Meta Trader Inde Andrew Akan Minimize dulu Nah Di dalam market ini Kebetulan Andrew lagi Trading di gold Ya Gold Time frame Satu jam Ya Sekali lagi Ini bukan Akun demo Ini akun real Sekarang Andrew lagi Floating profit 1756 Dollar Andrew lagi Punya posisi Sell gold 3 lot Ya Nah Untuk Menentukan Dimana Stop loss Yang ideal Ya Kita harus Menentukan Karena disini Posisinya sell Kita harus Mencari titik Dimana Resistennya Nah Untuk Menentukan Resisten Itu banyak Sekali Caranya Salah satunya Dengan cara Menarik garis Ya Caranya seperti ini Contoh ya Sekali lagi Ini contoh ya Bisa menarik garis Dengan cara Seperti ini Ya Atau Bisa juga Dengan cara Garis Dari tarik Kesini Kesini Jadi ini Banyak sekali Cara Untuk Menarik garis Atau Mencari Dimana Titik Resisten Tersebut Ya Bisa juga Untuk Kalau tadi kan Disebut dengan Resisten line Bisa juga Atau trend line Bisa juga kita mencari Garis dimana level Nah Ini juga kita bisa Dijadikan sebagai Resisten Level Ya Kalau yang tadi Resisten line Ini Resisten level Artinya Kita menghubungkan Titik Titik Ya Ini ada Satu pantulan Ini bisa Ya Makanya Kalau kita tarik Garis Seperti ini Ini bisa disebut Dengan Analisa Yang Subjektif Jadi Antara trader Satu Dengan trader Yang lain Itu hasilnya Bisa beda Nah Untuk Menyamakannya Gimana Biasanya Kita akan Butuh Alat Ya Jadi Nggak ambigu Ya Jadi antara Trader satu Dengan trader Yang lain Akan menghasilkan Analisa yang sama Ya Kalau menggunakan alat Contohnya gini Apabila seorang dokter Ingin Mengukur suhu badan Satu pasien Ya kan Nah Supaya pasti bagaimana Apakah dengan cara Dia hanya Memegang suhu pasien tersebut Lalu dia Tebak Tentu itu Nggak akurat Ya bisa saja benar Tetapi Nggak akurat Ya kan Nah Jadi Yang bagus itu adalah Seorang dokter Akan membutuhkan alat Alat itu disebut Dengan termometer Jadi Antara dokter satu Dengan dokter yang lain Akan menghasilkan Keputusan Atau Analisa yang sama Ya Kalau menggunakan termometer Karena termometer Memang adalah Alat untuk Mengukur Suhu badan pasien Ya Atau kalau sekarang Teman-teman lagi Corona Pasti banyak yang Apa Kayak tembakan laser gitu ya Kalau kita mau masuk mal Ditembak gitu ya Nah Jadi itu bisa mengukur Suhu tubuh Dari seorang Manusia Nah Sama dengan indikator Ya apabila kita ingin Mengukur Resistance Atau support Salah satunya adalah Endo akan keluarin Alatnya teman-teman Oke Alat yang Endo pakai Kali ini disebut dengan Prozikzak Ya Prozikzak ini Teman-teman bisa lihat Ya Prozikzak Profit Training 2020 Kalau di klik Akan masuk ke dalam Website Profit Training Dan yang asli itu Selalu ada logonya Jadi kalau kita klik Akan keluar seperti ini Nah Endo gak tau Teman-teman di Youtube Terlihat gak Kalau gak kelihatan Endo akan Perbesar Ya Cara besar ini Kita masuk ke Ini ya Nah ini Kita tebelin Ya menjadi 3 Jadi ini akan lebih Kelihatan Nah Kita close Ya ternyata benar ya Disini ada satu Resisten Disini ada satu Resisten Jadi Resisten Nah jadi Prozikzak ini Akan menunjukkan Titik-titik Dimana Resisten Dan support Secara Otomatis Ya Teman-teman bisa lihat Disini Nah Jadi Apabila kita sekarang Sudah punya posisi sell Ya Misalkan kita punya Posisi sell Let's say Kita ambil contoh Sekarang punya posisi sell Di harga 1923 Andrew catat dulu ya Sekarang kita punya posisi sell Ya Contoh Ya Andrew punya posisi sell Open sell ya Open sell Sell 3 lot Ya Dengan Resisten Menurut 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 Prozikzak Adalah Ya Nah kita lihat Resistennya disini berapa Ya Disini teman-teman bisa lihat ya 19 19 1931 Poin 84 Ya Jadi kita langsung tulis disini Resistennya adalah 1931 Poin 84 Ya Ini resistennya Jadi kita tinggal ukur aja Tadi kita sellnya di berapa Ini kita bisa lihat Sellnya itu ada disini ya 19 23 Poin 71 Ya Jadi untuk menghitung sebuah risknya Risknya adalah Ya Kita hitung aja Ya Rumusnya Resisten Dikurang Ya Entrynya Ya Sama dengan Itu bisa disebut dengan Risk Nah Jadi Ini rumusnya ya Jumlah risknya Atau selisih lah Selisih risk Nah ini rumusnya Jadi kita tinggal kurangin aja 1931 Poin 84 Ya Dikurang 1923 Poin 71 Sama dengan Ya kita lihat Dikurang 1923 Poin 71 Nah berarti Risikonya adalah 8 Poin 13 Ya 8 Poin 13 Dolar Atau poin lah ya Nah karena ini kan satuannya dolar Ya Nah Tadi Andrew sudah bilang bahwa Risiko atau risk yang reward yang ideal itu 1 banding 2 Ya Kita cari rewardnya Ya Rewardnya adalah 2 kali Risik Sama dengan Ya 8 Poin 13 Dikali 2 Sama dengan Ya Dikali 2 Sama dengan kita ketemu 16 Poin 26 Nah Baru nanti kita cari rewardnya itu berapa Jadi karena ini kita sell Berarti take profitnya harus di bawah Ya berarti Rewardnya Ya entry Rumusnya entry Ya ini kan entry Dikurang Ya reward Yang sudah dikalikan 2 tadi Oke Jadi sama dengan rumusnya adalah Ini rewardnya Andrew kasih pemisah dulu Ya Jadi tadi kita masuk entrynya adalah Di 1923 Poin 71 Ya Dikurang Reward yang kali 2 nya berapa tadi 16 26 Ya Jadi kita kurangin dulu 19 1923 Poin 71 Dikurang 16 Poin 26 Ya jadi ketemu Ketemu angka Itu adalah 19 07 Poin 45 Ya Jadi ini kita jadikan Take profit Ya Take profit Di 19 Poin 07 Poin 45 Ya Jadi ini di Ini bisa dijadikan yang namanya Take profit Ya Take profit dengan ratio 1 banding 2 Nah jadi ini ya Nah Buat teman-teman yang mau mendapatkan materi ini Ya Yang Andrew catat ini Nanti Andrew akan simpan Andrew akan kirimkan ke dalam channel telegram Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke dalam channel telegram Disitu banyak sekali trader yang sudah bergabung Ribuan ya Bukan ratusan Ribuan trader Ya Andrew akan kirimkan materi ini secara gratis Silahkan teman-teman Download aja ke dalam channel telegram Channel telegramnya ada di dalam Depression box dari video youtube ini Ya Teman-teman tinggal Ambil Nah jadi Demikian penjelasan Andrew Untuk menentukan risk dan reward secara Otomatis Ya Buat teman-teman yang mau pakai alat Pro zigzag ini Silahkan hubungin Andrew Di telegram 0815 99 10 880 Buat teman-teman yang mau materi keseluruhan dari Word ini Andrew akan kasih Ke email teman-teman dengan cara Donasi 10 dolar saja Tapi buat yang mau gratis Silahkan like, komen, subscribe, dan share Lalu di capture Lalu dikirim ke email Profitsraining at gmail.com Ya Buat teman-teman yang mau T-set gratis juga Silahkan Ya Komen tercepat di salah satu video Profitsraining Maka Profitsraining akan memberikan T-set secara gratis Ongkos kirim juga Profitsraining yang tanggung Ya Akhir kata sampai jumpa di video-video Profitsraining selanjutnya Andrew mohon teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share Supaya channel Profitsraining bisa lebih berkembang lagi Dan Andrew makin semangat memberikan tips-tips dan analisa-analisa pelajaran lain Yang lebih bermanfaat lainnya Ya Buat teman-teman yang mau request video juga silahkan komen di Youtube ini Atau telegram Andrew di 08159910880 Akhir kata sampai jumpa di video-video Profitsraining selanjutnya Salam Profits Sampai jumpa di video-video Profitsraining 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 Sampai jumpa di video-video Profitsraining